Ye King Yu melambaikan tangannya, dan penghalang yang kuat menyegel istana utama. Aura dingin dan menakutkan menyebar dari tubuh Ye King Yu. Sungguh menakjubkan. Katakan pada komandan ini, kamu pikir kamu siapa? Ye King Yu berteriak dengan marah. Aura yang mendominasi dan menakutkan meledak, menyebabkan supremasi Luosya jatuh ke tanah. Kaisar abadi kuno juga terluka. Kau harus tahu tentang komandan ini. Dua bulan lalu, komandan ini hanya seorang dewa abadi kuno bintang tiga, tetapi sang supremasi langsung menaikkan kultifasiku tiga bintang. Seorang dewa abadi kuno bintang empat yang lemah dapat menaikkan kultifasi seorang dewa abadi kuno bintang tiga sebanyak tiga bintang. Bisakah kau melakukannya? Yang maha kuasa memberikan komandan ini kekuatan besar, sehingga aku dapat mengalahkan Yisuan. Yang maha kuasa memberikanku cincin ruang lima jari, sehingga aku dapat menerobos ke alam tujuh bintang kuno yang maha kuasa. Apakah kau membenci teknik kultifasi dan mantra yang diberikan supremasi kepadamu? Teknik kultifasi dan mantra yang saya kultifasikan, serta teknik gerakan, semuanya diberikan kepada saya oleh Yang maha kuasa. Bagaimana dengan teknik kultifasi dan mantra Anda? Kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Semua usahaku telah hancur gara-gara kau. Karena kamu tidak mau mengolah teknik kultifasi dan mantra supremasi, maka jangan mengolahnya. Siapa yang ingin meninggalkan Luosha? Pergilah sekarang. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Ye Qingyu memarahi habis-habisan supremasi Luosha sebelum menghilang dalam sekejap. Ye Qingyu melampiaskan semua amarahnya. Dia sangat marah hingga dia tampak seperti akan membunuh seseorang. Ye Qingyu sangat marah karena Luosha dibangun dengan darah, keringat, dan air matanya. Dia pikir dia akan bisa memuaskan Feng Wuchen dan membuktikan bahwa dia tidak mengecewakan Feng Wuchen. Namun, Ye Qingyu tidak pernah menyangka bahwa supremasi Luosha akan memandang rendah Feng Wuchen. Qin Qingyuan dan para dewa tertinggi Luosha lainnya ketakutan. Wajah mereka pucat, dan aura yang mengerikan membuat mereka sulit bernapas. Mereka belum pernah melihat Ye Qingyu semara itu. Bahkan Cu Sitian melihatnya untuk pertama kali. Aduh, aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Panglima tertinggi selalu berpesan kepadamu untuk tidak bersikap tidak hormat kepada Yang Mulia, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Panglima tertinggi tentu saja punya alasan untuk bersikap begitu hormat kepada Yang Mulia. Cu Sitian mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Tuan Mudacu, apakah asal usul Tuan Pendeta benar-benar mengerikan? Seorang Yang Mulia abadi bertanya dengan ngeri. Qin Qingyuan juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Mudacu, apa sebenarnya identitas Yang Mulia? Mengerikan. Cu Sitian menghela nafas dan berkata, Bukan hanya mengerikan. Kengerian seorang penguasa tertinggi sungguh tidak dapat dipahami. Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Alasan mengapa keempat ras besar mampu mengalahkan klan mimpi buruk adalah karena seorang penguasa tertinggi. Pikirkan sendiri. Perkataan Cu Sitian langsung membuat Qin Qingyuan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Tubuh mereka diselimuti ketakutan dan kegelapan. Cu Sitian mengetahui hal ini karena dia mendengarnya dari Cu Si. Yang Mulia adalah orang tua kedua Panglima tertinggi. Yang Mulialah yang memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Karena Yang Mulia mengizinkannya untuk mendirikan raksasa, raksasa tidak diragukan lagi adalah cara terbaik bagi Panglima tertinggi untuk membalas Budi Yang Mulia. Namun, kalian mempermalukannya di hadapan Yang Mulia. Akan aneh jika Panglima tertinggi tidak marah. Cu Sitian menggelengkan kepalanya tanpa daya lalu berbalik untuk pergi. Para raksasa Yang Mulia semuanya terdiam. Mereka akhirnya menyadari betapa salahnya mereka. Mereka berani berpikir begitu tinggi tentang diri mereka sendiri di hadapan orang yang begitu menakutkan. Siapakah Pelindung Tianhen, orang yang paling populer di bawah Ancient Immortal Venerable. Statusnya tak tertandingi tingginya. Seberapa mengerikankah keempat ras besar itu? Keberadaan yang mengalahkan klan mimpi buruk sekarang menjadi faksi terkuat di dunia abadi kuno. Bahkan seorang ahli yang begitu menakutkan harus dengan hormat memanggil Feng Wuchen sebagai Tuan Feng di depannya. Identitas Tuan Pendeta terlalu mengerikan. Bahkan Pelindung Tianhen dan Ayah Tuan Mudacu harus memanggilnya sebagai Tuan Feng. Para pemimpin dari empat ras besar juga memanggilnya sebagai Tuan Feng. Beraninya kita meremehkan Tuan Pendeta. Dia langsung menempa dua pedang abadi kuno kelas tujuh dan bahkan memberikan metode kultivasi dan kekuatan yang mengerikan kepada Panglima tertinggi. Baru saja, dia bahkan memberikan kekuatan yang mengerikan kepada Wakil Panglima tertinggi. Sudah berakhir. Kita dalam masalah sekarang. Kakak Kin, apa yang harus kita lakukan? Para raksasa yang mulia sangat ketakutan saat ini. Identitas Feng Wuchen yang menakutkan sudah cukup untuk membuat mereka takut setengah mati. Mereka semua merasa telah melakukan kesalahan besar. Minta maaf kepada Yang Mulia dan mohon ampunannya. Ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dipikirkan Kin Qingyuan. Dia segera berlutut di alun-alun. Yang lainnya mengikutinya. Di sebuah istana, Ye Qingyu diam-diam menyeka air matanya. Panglima tertinggi, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Chu Sitian. Dia bisa melihat bahwa Ye Qingyu sedang kesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Yang Mulia pasti sangat kecewa. Yang Mulia memerintahkan saya untuk mendirikan raksasa. Pada akhirnya, mereka memandang rendah Yang Mulia. Yang Mulia pasti sangat marah, kata Ye Qingyu dengan sedih. Panglima tertinggi, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Anda jelas tidak mengecewakan Tuan Pendeta. Terus terang saja, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Selain itu, Panglima tertinggi adalah seorang wanita. Tidak mudah untuk memimpin lebih dari sepuluh ribu raksasa yang mulia, Chu Sitian menghiburnya. Namun, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan Pendeta Lord, aku tahu bahwa Pendeta Lord bukanlah orang yang suka menawar masalah kecil. Sebaliknya, dia berpikiran luas dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia juga orang yang menghargai hubungan, lanjut Chu Sitian. Apakah Tuan Pendeta benar-benar tidak akan kecewa? Ye Qingyu menatap Chu Sitian dan bertanya. Chu Sitian tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja tidak. Jangan khawatir, Panglima tertinggi. Jika Tuan Pendeta kecewa, dia pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa dia masih tinggal? Mengapa dia mewariskan metode dan keterampilan kultivasi? Mendengar ini, Ye Qingyu merasa sedikit lebih baik. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Sitian masuk akal. Saya dapat mengatakan bahwa Tuan Pendeta sangat puas dengan Anda. Kekuatan raksasa juga tidak mengecewakan Tuan Pendeta. Chu Sitian melanjutkan sambil tersenyum. Ye Qingyu menganggup pelan. Dia tentu berharap Feng Wu Chen tidak akan kecewa. Melaporkan kepada Wakil Panglima tertinggi, bahan pemurnian gelombang pertama telah dikirim kembali. Tepat pada saat itu, sebuah suara penuh hormat terdengar. Panglima tertinggi, bahan pemurnian tahap pertama telah dikirim kembali. Saya akan mengirimkannya kepada Tuan Pendeta di Aula Utama terlebih dahulu, kata Chu Sitian dengan tergesa-gesa, lalu meninggalkan istana. Begitu dia keluar dari istana, Chu Sitian terkejut mendapatikan King Yuan dan yang lainnya sedang berlutut di Alun-Alun. Panglima tertinggi, keluarlah dan lihatlah, Chu Sitian menyampaikan pesan kepada Ye Qingyu. Ye Qingyu tercengang. Dia segera berjalan keluar dari istana. Ketika dia melihat para raja raksasa berlutut di Alun-Alun, kemarahan di hatinya langsung meredah. Panglima tertinggi, kami telah mengecewakan Anda. Kami seharusnya tidak meremehkan Tuan Pendeta. Kami seharusnya tidak meremehkan hadiah Tuan Pendeta, dan kami seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepada Tuan Pendeta. Ini semua salah kami karena bersikap sombong dan angkuh. Kami akan meminta maaf kepada Tuan Pendeta. Jika Tuan Pendeta tidak memaafkan kami, kami akan terus berlutut, kata Qin Qingyuan dengan hormat. Jika yang mulia tidak mengampuni kami, kami akan terus berlutut. Semua raja raksasa berkata dengan hormat. 3222 Para Dewa Raksasa berlutut selama tujuh hari penuh. Mereka tidak bergerak selama tujuh hari. Mereka hanya berlutut dengan hormat. Feng Wuchen menempa sejumlah besar pedang abadi kuno kelas lima selama tujuh hari. Ia hanya berhenti ketika kekuatan jiwanya habis. Feng Wuchen baru saja keluar dari Aula Utama ketika dia merasakan ada penghalang yang menutup Aula Utama. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ye Qingyuan tampaknya khawatir akan mengganggu penempaanku. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang. Bahkan batas yang dibuat Ye Qingyuan tidak ada apa-apanya di depan Feng Wuchen. Saat penghalang itu menghilang, Feng Wuchen terkejut mendapati Kin Qingyuan dan yang lainnya berlutut di alun-alun. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Karena penghalang dan fakta bahwa Feng Wuchen sedang fokus pada penempaan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salam, Tuanku, Ye Qingyuan dan Cu Sitian muncul dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bangunlah, tidak perlu formalitas, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sambil menatap Kin Qingyuan dan yang lainnya. Melapor kepada Yang Mulia, kami dengan tulus meminta maaf atas tindakan bodoh kami. Kami seharusnya tidak memandang rendah Yang Mulia, dan kami juga tidak seharusnya mempertanyakan Yang Mulia. Kami dengan tulus meminta maaf kepada Yang Mulia, kata Kin Qingyuan dengan hormat. Maafkan kami, Tuanku, kata para raksasa supremasi dengan hormat. Suara keras mereka bergema di istana. Tuanku, mereka telah berlutut selama tujuh hari, kata Cu Sitian dengan hormat. Begitu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, bangunlah. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Terima kasih, Tuanku, kata para raksasa supremasi dengan hormat. Mereka benar-benar lega. Mereka tidak berlutut selama tujuh hari dengan sia-sia. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang bahwa Feng Wuchen tidak menyalahkan mereka. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Qingyu. Ia berkata dengan tenang, ada beberapa pedang abadi kuno kelas lima di sana. Berikan kepada para raksasa supremasi. Baik, Tuanku, Ye Qingyu menjawab dengan hormat. Ye Qingyu melihatnya sekilas. Dia terkejut saat melihatnya. Ini, setidaknya ada 6.000 hingga 7.000 pedang abadi kuno kelas lima, kan? Kamu sebut ini, sedikit. Hati Ye Qingyu bergetar, dan wajah cantiknya menegang. Dengan begitu banyak pedang abadi kuno kelas lima, kecakapan bertarung raksasa akan meningkat pesat. Melapor kepada Tuan yang terhormat, bahan pemurnian telah disiapkan, Cu Sitian melaporkan dengan hormat. Apakah ada alkemis di antara para raksasa yang mulia? Feng Wuchen bertanya. Meskipun terus-menerus memurnikan selama tujuh hari bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, Feng Wuchen merasa ingin muntah. Yang terpenting, dia telah membuang terlalu banyak waktu Feng Wuchen. Kalau tidak, tujuh hari ini sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos. Tidak, Cu Sitian menggelengkan kepalanya. Ye Qingyu berkata dengan hormat, Tuanku, saya hanya berusaha memperkuat raksasa. Saya tidak pernah berpikir untuk merekrut alkemis. Alkemis dari alam yang lebih rendah tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, para alkemis dari alam yang lebih tinggi sangat sombong. Saya khawatir mereka mungkin memengaruhi manajemen raksasa. Kau tidak salah berpikir seperti itu. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen memahami temperamen alkemis lebih dari siapapun. Tanpa alkemis, itu akan menyita banyak waktuku. Feng Wuchen tersenyum pahit tanpa daya. Tuanku, saya tahu seorang alkemis dewa abadi kuno. Dia sama sekali tidak sombong, dan bersedia membantu orang lain menyempurnakan senjata. Namun, dia perlu menyediakan bahan-bahannya sendiri. Saya ingin tahu apakah dia bisa bergabung dengan raksasa. Seorang ahli kaisar abadi kuno berkata dengan hormat. Cepat panggil dia. Seorang alkemis dewa abadi kuno sudah cukup untuk memurnikan pedang abadi kuno kelas 5. Feng Wuchen langsung gembira. Tuanku, dia belum bisa memurnikan pedang abadi kuno kelas 5. Ahli kaisar abadi kuno itu berkata dengan canggung. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, dia bisa memurnikan pedang abadi kuno kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Panggil saja dia. Feng Wuchen tersenyum. Perkataan Feng Wuchen membuat semua orang ketakutan. Di seluruh dunia abadi kuno, hanya Feng Wuchen yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dimengerti, kata ahli kaisar abadi kuno dengan hormat. Cu Sitian, cobalah merekrut sebanyak mungkin alkemis. Bagaimana mungkin pasukan besar kekurangan alkemis? Kata Feng Wuchen. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan segera memberikan perintah untuk merekrut alkemis sesegera mungkin. Cu Sitian menjawab dengan hormat. Ye King Yu, sampaikan perintah untuk terus memperkuat raksasa. Sebarkan raksasa ke berbagai wilayah di pengadilan surgawi kuno. Siapapun yang bergabung dengan raksasa akan dapat memperoleh pedang abadi kuno kelas 5 dan cincin spasial dengan ruang 5 kali lipat. Mereka juga dapat mengolah teknik kultivasi dan mantra eksklusif raksasa. Feng Wuchen memerintahkan. Bawahan ini patuh. Kata Ye King Yu dengan hormat. Dengan godaan pedang abadi kuno kelas 5 dan cincin spasial dengan ruang 5 kali lipat, kekuatan raksasa pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Melihat semua orang, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, dengan kekuatan kalian saat ini, akan sangat sulit bagi kalian untuk menang melawan lawan yang selevel. Teknik kultivasi dan mantra eksklusif dari raksasa supremacis dapat meningkatkan kekuatan tempur kalian secara signifikan. Paling tidak, kalian akan mampu menghancurkan lawan yang selevel. Dengan cincin spasial yang memiliki ruang 5 kali lebih besar, itu tidak akan memakan banyak waktu. Saat berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Seketika, dua formasi muncul di tanah alun-alun. Semua orang menatap formasi besar itu dengan bingung. Mereka tidak tahu formasi macam apa itu. Kedua formasi ini dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempurmu untuk sementara. Saat menghadapi lawan yang kuat, kamu dapat menggunakan kedua formasi ini untuk mengalahkan mereka atau melarikan diri. Feng Wuchen tersenyum tipis. Untuk sementara meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempur kita, Ye Qingyu dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah mendengar formasi sekuat itu sebelumnya. Sementara semua orang terkejut, Feng Wuchen mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, para raksasa supremasi, termasuk Ye Qingyu dan Cu Sitian, tiba-tiba merasakan kekuatan tempur mereka meroket. Mereka bahkan bisa merasakan kekuatan atribut angin yang kuat. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur kita hampir satu bintang. Cu Sitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bola matanya hampir copot. Sungguh formasi yang kuat, wajah Ye Qingyu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bagaimana ini mungkin, Qin Qingyuan dan yang lainnya tercengang. Ketakutan Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Mereka merasa seolah-olah Feng Wuchen adalah dewa yang maha kuasa. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi. Formasi besar itu langsung berubah menjadi lebih dari 100 formasi miniatur dan memasuki tubuh Ye Qingyu dan para raksasa supremasi lainnya. Feng Wuchen berkata, Aku sudah memasukkan dua jejak formasi ke dalam tubuhmu. Kamu hanya perlu mengaktifkan kekuatanmu untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Dengan metode kultivasi dan formula keterampilan, serta penguatan formasi, kekuatan tempurmu pasti akan mampu melawan-lawan yang berada satu atau dua bintang di atasmu. Kau tidak akan dirugikan, kata Feng Wuchen dengan keyakinan penuh. Perkataan Feng Wuchen bagaikan bom yang meledak di dekat telinga mereka. Mereka sangat terkejut hingga kepala mereka berdengung. Ye Qingyu, Panggil para raksasa supremasi lainnya selama beberapa hari ke depan sehingga aku dapat memasukkan jejak formasi ke dalam tubuh mereka, kata Feng Wuchen. Dipahami. Tuanku, Ye Qingyu berkata dengan hormat. Keterkejutan di hatinya tidak berkurang. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ye Qingyu berkata dengan hormat, Tuanku, Istana ini belum diberi nama. Tolong beri nama. Feng Wuchen melirik istana. Tidak ada pelakat. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan menamai istana ini Istana Abadi Raksasa. 3223 Raksasa telah menjadi kekuatan besar, dan kekuatannya telah mengguncang istana surga wikuno. Tidak perlu bersembunyi lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu suara Feng Wuchen jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah. Diam-diam dia merasa senang, Dewa Emas Bintang 6, Aku benar-benar berhasil. Merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba dalam tubuhnya, langsung mencapai Alam Abadi Emas Bintang 6, Feng Wuchen sangat gembira. Butuh waktu lama untuk terbang jauh-jauh ke sini, dan dia tinggal di Istana Abadi Raksasa selama tujuh hari. Bahkan jika tubuh utama Feng Wuchen tidak berkultivasi, dia masih bisa menerobos dengan bantuan selusin avatar roh primordial. Kultivasinya berhasil menembus Alam Abadi Emas Bintang 6, dan dia selangkah lebih dekat untuk menerobos ke Alam Kaisar Abadi Kuno. Dalam beberapa bulan, aku seharusnya bisa menerobos ke Alam Kaisar Abadi Kuno. Aku harus menyiapkan pil terobosan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Terobosan kerana Kaisar Abadi Kuno merupakan hal yang luar biasa. Feng Wuchen tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Setelah merasakannya sedikit, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Jika aku menyerap beberapa kristal jiwa lagi, aku seharusnya bisa menerobos ke Alam Abadi Emas. Begitu Feng Wuchen berhasil menembus Alam Abadi Emas, dia akan mampu memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari Alam Kaisar Abadi Kuno. Pada saat itu, baik jiwa naga maupun raksasa, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, jumlah harta surgawi yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Ini adalah kelemahan terbesar mutiara ilahi yang menentang surga. Untungnya, pembunuh di Alam Ilusi terus mencari harta karun surgawi dan ramuan obat untuk menyediakan Feng Wuchen dalam jumlah besar. Kalau tidak, mustahil untuk memperkuat jiwa naga dan raksasa dengan cepat. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Tingkatkan kekuatan tempurmu sesegera mungkin. Feng Wuchen tersenyum tipis. Iya, kata sang raksasa supremasi dengan hormat, lalu menghilang. Supremasi, kekuatan ilahi roh api yang kau berikan padaku akan melahap kekuatan atribut api asliku saat aku memurnikannya. Apakah ini akan memengaruhinya? Cu Sitian bertanya dengan cepat. Kekuatan dewa roh api sangat tirani, jadi wajar saja jika ia melahap energi atribut api milikmu. Karena ia tidak membiarkan energi atribut api lainnya ada, tidak perlu khawatir tentang itu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, bawahan ini bisa tenang saja. Aku akan kembali dan menyempurnakannya untuk menerobos ke alam delapan bintang kuno abadi yang mulia sesegera mungkin. Cu Sitian sangat gembira dan segera kembali ke istananya untuk berkultivasi. Tuanku, yang mulia raksasa akan segera kembali, kata Ye King Yu dengan hormat. Pada waktu berikutnya, Feng Wuchen menempatkan jejak susunan pada penguasa raksasa satu demi satu. Ye King Yu diberi pedang abadi kuno kelas lima dan cincin spasial dengan ruang lima kali lipat. Dia juga diberi teknik kultivasi dan mantra yang kuat. Pedang abadi kuno diprioritaskan untuk supremasi raksasa yang lebih lemah. Tidak banyak cincin spasial, jadi mereka hanya bisa digunakan secara rasional. Dengan bantuan formasi dan pedang abadi kuno, kekuatan raksasa supremasi telah meningkat pesat. Ia yakin bahwa setelah sebulan, dengan bantuan cincin luar angkasa lima waktu, kekuatan raksasa akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan mungkin lebih. Untuk membantu para raksasa supremasi meningkatkan kultivasi mereka, Feng Wuchen juga memurnikan sejumlah besar pil dan mutiara ilahi yang menentang surga. Dia hampir menghabiskan semua harta karun di cincin dewa naga. Fiuh, kehalusan yang gila seperti itu benar-benar tak tertahankan. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan berbaring kelelahan. Alam alkemis akan segera menerobos, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Istana Surgawi Raksasa merekrut lima alkemis. Termasuk alkemis yang direkrut oleh supremasi raksasa, raksasa memiliki enam alkemis. Empat Dewa Abadi Kuno dan Dua Dewa Abadi Kuno Selain sang alkemis yang dikenal oleh supremasi raksasa, lima alkemis lainnya sangat arogan dan bertindak seolah-olah mereka lebih unggul dari yang lain. Feng Wuchen secara pribadi keluar untuk menyambut mereka dan tersenyum gembira. Selamat datang di raksasa, lima alkemis. Kelima alkemis itu bahkan tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka sangat arogan. Kekuatan raksasa mengguncang Istana Surgawi Kuno, tetapi istana ini biasa saja. Sebagai faksi Dewa Abadi Kuno, kalian bahkan tidak memiliki seorang alkemis pun dan masih harus merekrut kami. Seorang alkemis alam Dewa Abadi Kuno mengejek dengan sikap sombong. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak sesombong seorang alkemis. Apa yang sedang terjadi? Kami berlima alkemis telah tiba, dan beginilah cara Istana Surgawi Raksasa memperlakukan kami. Menurutmu kami ini apa? Kata alkemis lain dengan sombong. Istana Raksasa terasa dingin dan suram. Hanya beberapa Supremasi Raksasa yang menjaganya sementara yang lain berkultivasi. Hanya Feng Wuchen dan beberapa Supremasi Raksasa yang datang menyambut mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bukankah aku sedang menghiburmu? Menghibur kami? Nak, siapakah kamu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat? Suruh Panglima Tertinggi Anda menyambut kami dan memanggil semua orang Raksasa. Alkemis alam Dewa Abadi Kuno lainnya memerintahkan Feng Wuchen. Dia benar-benar mengira dirinya orang hebat. Berani sekali kau. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Supremasi. Seorang Raksasa Supremasi tiba-tiba berteriak dengan marah. Apa? Apakah tamu? Dia adalah Raksasa Supremasi. Apakah kamu bercanda? Sebuah golongan Dewa Abadi Kuno yang bermartabat benar-benar membiarkan seorang junior menjadi Supremasi. Apakah dia memenuhi syarat? Anak nakal seperti dia bisa menjadi Supremasi. Mungkinkah Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menjadi Supremasi Raksasa. Kalau begitu, biarlah aku menjadi Supremasi. Kelima alkemis itu terkejut dan menghina. Kata-kata mereka penuh dengan ejekan dan kesombongan. Kau sedang mencari kematian. Sang Raksasa Supremasi sangat marah dan ingin memberi pelajaran kepada kelima alkemis yang sombong ini. Mengajarimu pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk memberi saya pelajaran? Sebagai seorang alkemis raksasa, status saya luar biasa. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya? Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan melumpuhkanmu. Sang alkemis alam dewa abadi kuno berkata dengan dingin dan menatapnya dengan tajam. Memukul. Of. Feng Wuchen tiba-tiba menamparnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga sang alkemis memuntahkan darah dan terpental beberapa meter jauhnya. Tamparan tiba-tiba itu membuat sang alkemis tertegun. Kempat alkemis lainnya pun tercengang. Feng Wuchen berani menamparkan seorang alkemis. Anak nakal. Beraninya kau menamparku. Apakah kamu sudah lelah hidup? Sang alkemis menjadi bingung dan jengkel. Dia melompat dan meraung ke arah Feng Wuchen. Huff. Wajah Feng Wuchen langsung menjadi dingin. Dia mendengus keras dan kekuatan jiwanya yang luar biasa meledak, menyebabkan kelima alkemis itu memuntahkan darah. Seorang alkemis abadi emas Daluo. Kelima alkemis itu ketakutan dan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Aura pembunuh yang dingin meledak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, berlutut. Teriakan dahsyat itu membuat kelima alkemis itu ketakutan hingga berlutut ketakutan, tidak berani melawan sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan dingin, apakah dewa abadi kuno dan alkemis alam dewa abadi kuno sekuat itu? Beraninya kau bersikap sombong di istana surgawi raksasa dengan keterampilanmu yang buruk. Kamu baru saja bergabung dengan raksasa dan berani bersikap sombong. Kamu bahkan ingin menjadi supremasi. Kamu pikir kamu siapa? Raksasa bukanlah tempat bagimu untuk bertindak kejam. Jika kau tidak ingin mati, singkirkan kesombonganmu. Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwamu. Kelima alkemis itu tidak berani mengatakan apapun. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan kesombongan mereka langsung lenyap. 3224 Beraninya kau bersikap sombong di hadapan Tuhan kami. Kamu menggali kuburmu sendiri. Mengapa kamu begitu penurut sekarang? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Kau hanyalah seorang alkemis kaisar abadi kuno. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Beraninya kau bertindak begitu kejam di istana abadi raksasa. Ada terlalu banyak alkemis di pengadilan surgawi kuno yang lebih kuat darimu. Raksasa bisa saja membunuh kalian semua dan mencari yang lain. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Apakah kau tidak tahu kekuatanmu sendiri? Melihat ekspresi ketakutan kelima alkemis itu, para penguasa raksasa mencibir. Kelima alkemis itu tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Feng Wuchen menatap dingin ke arah lima alkemis itu. Dia berkata dengan dingin, karena kalian begitu kuat, kalian bisa nyahlah sekarang. Kalau tidak, berdasarkan kesombonganmu tadi, kau hanya layak menjadi pelayan selama sisa hidupmu. Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Pelayan, ekspresi kelima alkemis itu berubah drastis. Sebagai alkemis, mereka hanya bisa menjadi pelayan. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Kami adalah alkemis, dan kau meminta kami untuk menjadi pelayan. Kau mempermalukan kami, kata seorang alkemis kaisar abadi kuno sambil menahan amarahnya. Jadi kenapa kalau aku mempermalukanmu? Jika kau punya nyali, carilah seseorang untuk membalas dendam pada raksasa. Aku ingin melihat apa hebatnya dirimu. Baiklah, enyahlah jika kau tidak mau. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak memberi mereka muka. Kelima alkemis itu segera meninggalkan Aula itu karena ketakutan. Menjadi pelayan, mustahil. Namun, saat mereka berlari keluar Aula, kata-kata yang keluar dari Aula membuat mereka membeku di tempat. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sebarkan berita bahwa Istana Abadi Raksasa sedang merekrut para alkemis di atas alam abadi emas sempurna. Mereka akan diberikan formula alkimia metode abadi kuno. Perintah Feng Wuchen. Dimengerti, para penguasa raksasa menerima perintah itu dengan hormat. Berikan formula alkimia metode abadi kuno. Di luar Aula, ekspresi kelima alkemis berubah drastis. Mereka langsung tercengang. Rumus alkimia metode abadi yang kuat sangat langka. Formula alkimia metode abadi kuno bahkan lebih dari itu. Bahkan alkemis kaisar abadi kuno mungkin tidak memiliki formula alkimia metode abadi kuno. Anak itu mencoba membuat kita marah, kan? Dia hanya seorang alkemis abadi emas. Tidak mungkin baginya untuk memiliki seorang alkemis abadi kuno. Seorang alkemis kaisar abadi kuno berkata dengan ngeri. Itu cuma tipuan. Aku tidak percaya, kata alkemis lain dengan kaget. Itu benar. Dia berbohong. Dia mencoba membuat kita marah, kata alkemis lain, tetapi ekspresinya masih kaku. Bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, bukankah kelima alkemis itu akan kehilangan kesempatan? Bukankah itu berarti memberikan teknik abadi kuno kepada orang lain? Apa yang kamu tunggu? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pergilah. Seorang raksasa yang mulia menegur dengan marah. Huff. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong dan angkuh. Sungguh baik hati bahwa Tuhan tidak memberi perintah untuk membunuhmu. Teriak raksasa yang mulia lainnya dengan dingin. Kelima alkemis itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesombongan mereka telah membuat mereka lupa bahwa raksasa adalah seorang dewa abadi yang agung. Membunuh mereka semudah membantai anjing. Tidak apa-apa jika mereka tidak mau pergi. Aku akan membiarkan mereka melihat akibat dari kesombongan mereka. Suara dingin Feng Wuchen terdengar saat dia berjalan keluar dari aula. Kelima alkemis itu tidak berani mengatakan sepatah katapun. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, beberapa kaisar abadi dan raksasa yang mulia kuno naik dan pergi untuk menyebarkan berita tersebut. Istana Surgawi Raksasa sedang merekrut para alkemis di atas alam abadi emas Daluo dan akan memberi mereka teknik abadi kuno. Mereka yang tertarik harus segera menuju Istana Surgawi Raksasa. Beberapa kaisar abadi dan yang mulia raksasa kuno menyebar ke berbagai wilayah. Suara keras mereka bergema di kehampaan. Banyak kekuatan besar dan kecil serta banyak pembudidaya mendengarnya dengan jelas. Setelah berita itu tersebar, alam surga kuno menjadi gempar. Apakah kamu mendengarnya? Raksasa sedang merekrut para alkemis hebat dan memberi mereka teknik abadi kuno. Ini tidak mungkin benar, kan? Oh, memberi mereka teknik abadi kuno. Apakah raksasa semurah itu? Pak tua, mengapa Anda tidak mencobanya? Raksasa sedang merekrut alkemis hebat dan memberi mereka teknik abadi kuno. Laporkan hal ini kepada tetua agung. Memberi mereka teknik abadi kuno. Itu harta karun yang sangat langka. Apakah raksasa sekuat itu? Setelah berita itu tersebar, banyak alkemis menjadi gila. Para alkemis kuat dari kekuatan utama bahkan lebih bersemangat. Pada suatu ketika, semua alkemis hebat di alam surga kuno bergegas ke istana surgawi raksasa. Bahkan para penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno pun ikut mencoba peruntungan mereka. Di alun-alun istana surgawi raksasa, kelima alkemis itu benar-benar tercengang. Istana surgawi raksasa benar-benar menyebarkan berita itu. Mereka benar-benar merekrut para alkemis dan memberi mereka teknik abadi kuno. Rasa penyesalan yang mendalam membuncah di hati mereka. Mereka begitu menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tidak sombong dan bersikap sopan, teknik abadi kuno itu akan menjadi milik mereka. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu menyesalinya? Raksasa yang mulia mengejek ketika mereka melihat wajah menyesal dan sedih dari kelima alkemis itu. Kelima alkemis itu sudah tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Lebih dari sepuluh menit kemudian, para alkemis di dekat istana surgawi raksasa telah tiba lebih dulu. Setelah itu, lebih banyak alkemis muncul satu demi satu, memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat. Salah satu alkemis lebih kuat dari kelima alkemis tersebut. Pada saat ini, hampir 30 alkemis telah tiba di istana abadi raksasa. Di antara mereka, ada 9 alkemis alam abadi emas, 13 alkemis alam kaisar abadi kuno, dan 6 alkemis alam raja abadi kuno. Selamat datang, para alkemis, di istana surgawi raksasa. Feng Wuchen tersenyum sopan dan secara pribadi menyambut mereka. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Seorang lelaki tua bertanya dengan sopan. Namaku Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Seorang raksasa yang mulia menambahkan, dialah supremasi raksasa kita. Supremasi, para alkemis terkejut dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Kekuatan raksasa sangat dahsyat. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa pemuda di hadapan mereka adalah sang penguasa raksasa. Meskipun raksasa bukan lagi sesuatu yang misterius, para petinggi raksasa masih sangat misterius. Supremasi, ku dengar jika kau bergabung dengan raksasa, kau akan bisa memperoleh teknik abadi kuno. Benarkah itu? Seorang alkemis abadi emas sempurna bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah berita itu benar? Tanya alkemis lain dengan penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tentu saja itu benar. Namun, ada syaratnya. Kamu harus setia kepada raksasa dan mematuhi perintah. Bahkan alkemis tidak memiliki hak istimewa apapun. Saya juga seorang alkemis. Saya tahu bahwa para alkemis itu sombong. Meskipun tidak semuanya, sebagian besar dari mereka sombong. Raksasa tidak membutuhkan alkemis seperti itu. Jika Anda merasa mampu, Anda dapat tinggal. Jika Anda merasa tidak mampu, Anda dapat pergi sekarang. Tak ada satupun alkemis yang tersisa. Bagaimanapun, godaan teknik abadi kuno terlalu mengerikan. Supremasi, aku hanya seorang alkemis kaisar abadi kuno. Bisakah aku bergabung dengan raksasa? Seorang alkemis kaisar abadi kuno bertanya dengan hormat. Jika kamu merasa mampu, bergabunglah dengan raksasa. Feng Wuchen tersenyum tipis. 3.225. Bisakah alkemis dewa langit kuno kita melakukannya juga? Sang alkemis raja abadi kuno buru-buru bertanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu hebat. Kami bersedia. Para dewa langit kuno dan dewa langit kuno menjawab tanpa ragu-ragu. Raksasa adalah golongan alkemis dewa langit kuno. Mereka sangat kuat. Sekarang setelah mereka bisa memperoleh teknik alkemis langit kuno, akan aneh jika mereka tidak mau. Desir. Desir. Pada saat ini, dua lelaki tua lainnya datang. Mereka sebenarnya adalah alkemis tingkat kaisar abadi kuno. Alkemis dewa langit kuno. Para alkemis lainnya terkejut. Salah satu penguasa langit kuno berseru, Lutian Lou. Le Yi. Selamat datang di Istana Surgawi Raksasa, alkemis dewa surgawi kuno. Feng Wuchen menyambut mereka sambil tersenyum. Salah satu penguasa langit kuno berjubah hitam tersenyum dan berkata, orang tua baru saja mendengar berita itu. Itulah sebabnya dia agak terlambat. Apakah Istana Surgawi Raksasa benar-benar akan memberi kita teknik alkimia surgawi kuno? Tanya penguasa surgawi kuno lainnya dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tentu saja. Raksasa sudah merilis beritanya. Mengapa mereka mengingkari janjinya? Yang mulia, Pak Tua Duan Li berasal dari Istana Surgawi Suan Feng. Apakah dia akan tetap menjadi tetua Istana Surgawi Suan Feng setelah bergabung dengan Raksasa? Salah satu penguasa surgawi kuno mengerutkan kening dan bertanya. Menjadi seorang raksasa yang terhormat tidak akan berpengaruh pada posisimu sebagai tetua Istana Surgawi Suan Feng. Feng Wuchen tersenyum. Jika memang begitu, Pak Tua juga bersedia bergabung dengan Raksasa. Duan Li menghela nafas lega dan mengangguk. Yang mulia, Anda berada di tingkat kultifasi apa? Tanya salah seorang alkemis. Feng Wuchen melepaskan seberkas kekuatan jiwa dan berkata, Sama sepertimu, seorang alkemis dari alam surgawi emas Daluo. Alkemis dari alam surgawi emas Daluo. Lu Tian Lou dan Lei Yi mengerutkan kening. Apakah Raksasa memiliki alkemis kuat yang dapat membimbing kita dalam kultifasi? Bakat patua terlalu rendah. Saya khawatir bahkan jika dia memperoleh seni abadi kuno, akan sangat sulit baginya untuk berhasil mengolahnya, kata seorang lelaki tua sambil tersenyum pahit. Saya akan membimbing kalian secara pribadi dalam kultifasi kalian. Saya jamin kalian semua akan berhasil dalam kultifasi kalian. Selain itu, saya juga akan membuat kalian lebih kuat, kata Feng Wuchen dengan senyum percaya diri. Penguasa tertinggi secara pribadi membimbingnya dalam kultifasinya. Mata para alkemis terbelalak. Bagaimana seorang alkemis abadi emas sempurna dapat membimbing seorang alkemis kaisar abadi kuno? Lu Tian Lou mengerutkan kening. Jelas, kata-kata Feng Wuchen membuatnya marah. Wajah Lei Yi menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, Yang mulia, kami di sini bukan untuk mempermalukan kami. Ledakan. Feng Wuchen tersenyum dan segera mengaktifkan leluhur segala api. Tangannya langsung menyala dengan api putih yang mengerikan, Menyebarkan aura yang menakjubkan dan mendominasi. Ini adalah, saat leluhur segala api muncul, ekspresi Lu Tian Lou dan Lei Yi berubah drastis. Mereka ketakutan. Selain itu, mereka juga merasakan bahwa api sejati di tubuh mereka tampaknya telah menyerah. Perasaan itu sangat menakutkan. Alangkah mengerikannya api itu, sebenarnya warnanya putih. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini api ilahi kuno? Api sejati orang tua tertahan? Ada apa dengan kekuatan jiwa penguasa tertinggi? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Sepertinya itu bukan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa orang tua tiba-tiba menjadi sangat lemah. Apa yang terjadi? Para alkemis sangat ketakutan. Baik itu api putih maupun kekuatan jiwa, mereka semua ketakutan setengah mati. Feng Wuchen mengeluarkan ramuan dan bahan untuk dimurnikan dengan satu tangan. Leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi pun diaktifkan. Di bawah tatapan para alkemis yang amat terkejut dan ketakutan, Feng Wuchen langsung memurnikan pil kaisar abadi kuno dengan satu tangan dan artefak abadi kuno tingkat tujuh dengan tangan lainnya. Mendesis. Melihat pemandangan ajaib dan mengerikan ini, para alkemis menjadi sangat takut hingga mereka menghirup udara dingin, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mata tua Lutian Loh melotot saat dia berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin? Tergi satu pikiran, menyempurnakan pada saat yang sama, ini tidak mungkin, seru Lei Yi, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau dikesampingkan pil kaisar abadi kuno, apa maksudnya artefak abadi kuno tingkat tujuh? Apakah ini sesuatu yang dapat disempurnakan oleh seorang dewa emas sempurna? Lutian Loh dan Lei Yi tercengang. Pil kelas kaisar abadi kuno. Seorang alkemis abadi emas sempurna dapat memurnikan pil kelas kaisar abadi kuno. Artefak abadi kuno kelas tujuh. Itu dapat disempurnakan dalam sekejap. Bahkan seorang alkemis supremasi abadi kuno tidak dapat melakukannya dengan mudah, bukan? Astaga! Dia dapat memurnikan artefak abadi kuno dan menggunakan tergi satu pikiran pada saat yang bersamaan. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang alkemis abadi emas yang sempurna? Ini terlalu menakutkan. Para alkemis berseru ngeri. Hati mereka bergejolak. Kelima alkemis itu tampak seperti melihat hantu. Mereka sangat menyesal hingga hati mereka hancur. Bahkan penguasa Luosha pun terkejut dengan tergi Feng Wuchen. Menurutku, dengan kekuatanku, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk membimbing kalian semua, termasuk para alkemis kaisar abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Lutian Lou dan Lei Yi. Ini disebut tamparan di wajah. Tuanku, pencapaianmu dalam bidang alkimia sangat tinggi. Kau sama sekali tidak kalah dari para alkemis supremasi abadi kuno. Kami malu dengan kekurangan kami. Mohon maafkan kami karena telah menyinggungmu tadi. Kedua lelaki tua itu segera membungkuk dan meminta maaf. Feng Wuchen ingin menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi mereka. Tuanku, saya bersedia bergabung dengan Luosha. Saya juga. Tuanku, saya juga bersedia bergabung dengan Luosha. Aku bersumpah akan setia kepada Luosha, atau aku akan disambar petir. Para alkemis abadi emas sempurna menyatakan kesediaan mereka. Bahkan Lutian Lou dan Lei Yi menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Luosha. Luosha memiliki seorang alkemis yang sangat menakutkan yang dapat membimbing mereka dalam kultivasi. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini? Sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum puas. Tapi kamu harus ingat bahwa begitu kamu bergabung dengan Luosha, kamu akan dibunuh jika kamu menghianati kami atau memiliki motif tersembunyi. Baik, Tuanku, para alkemis menjawab dengan hormat. Ekspresi mereka sangat hormat. Keterampilan alkimia Feng Wuchen yang mengerikan telah menaklukkan mereka sepenuhnya. Desir, desir, desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sinar energi kemasan melesat keluar dan menghantam dahi para alkemis yang telah bergabung dengan Luosha. Teknik alkimia yang dahsyat itu mengejutkan Lutian Lou dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Aku tidak menyangka seni alkimia yang mengerikan seperti itu ada di dunia ini. Sempurna, Pak Tua, ada harapan baginya untuk menjadi alkemis supremasi abadi kuno. Seru Lutian Lou. Pak Tua, aku belum pernah melihat seni alkimia sekuat itu. Aku khawatir itu tidak sesederhana seni abadi kuno. Lei berseru, dia sangat terkejut. Para alkemis lainnya juga berseru. Mereka sangat gembira seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Melihat para alkemis yang terkejut, Feng Wuchen berkata, jangan terlalu senang. Aku bisa memberimu seni alkimia seni abadi kuno yang begitu kuat, dan aku bisa mengambilnya kembali. Jangan melewati batasku. 3.226 Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan pedang abadi kuno peringkat kelima terbang keluar. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pedang abadi kuno tingkat kelima yang khusus untuk raksasa. Karena kamu telah bergabung dengan raksasa, kamu memiliki hak untuk mengolah metode kultifasi dan mantra raksasa yang kuat. Kamu juga dapat menikmati sumber daya kultifasi yang kuat untuk meningkatkan kultifasimu. Panglima tertinggi raksasa akan memberikannya kepadamu. Terima kasih, Yang Mulia. Lutian Loh dan para alkemis lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat para alkemis itu mampu memperoleh formula alkimia yang kuat dan menerima perlakuan yang sangat tinggi, kelima alkemis itu sekali lagi tercengang. Mereka merasa iri dan cemburu. Ini seharusnya milik mereka. Sayangnya, mereka telah kehilangan kesempatan untuk menjadi alkemis supremasi abadi kuno yang dapat mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Masa depan yang hebat telah hancur karena kesombongan mereka. Selain itu, untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan alkemis dan basis kultifasi Anda sesegera mungkin, Anda juga akan menerima cincin ruang lima kali lipat, lanjut Feng Wuchen. Cincin ruang lima kali, Lutian Loh dan yang lainnya terkejut. Mata mereka membelalak, dan mereka merasa seolah-olah hati mereka dihantam gunung. Benar sekali, kamu akan memiliki waktu kultifasi lima kali lebih lama. Itu akan cukup untuk membantumu menembus level alkemis dan basis kultifasi dalam waktu setengah tahun, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mendesis. Lutian Loh dan yang lainnya tersentak kaget. Mereka semua dalam kondisi vegetatif. Keterkejutan dan ketakutan di hati mereka tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Siapakah raksasa? Siapakah Feng Wuchen? Mengapa dia memiliki mantra yang begitu mengerikan? Mengapa dia memiliki cincin luar angkasa lima kali? Mengapa begitu dahsyat? Hah? Mendengar ini, seorang alkemis kaisar abadi kuno memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Para alkemis yang tidak tahu apa yang sedang terjadi terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka mengira ada masalah dengan mantra tersebut. Namun, itu tidak masuk akal. Mengapa mereka baik-baik saja? Lagi pula, Feng Wuchen tampaknya tidak mengajari mereka mantra. Selain satu alkemis yang memuntahkan darah, keempat alkemis lainnya tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Yang mulia, ada apa dengan mereka? Bukankah mereka bergabung dengan raksasa? Seorang alkemis kaisar abadi kuno bertanya dengan bingung. Mereka menyesalinya sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Seorang raksasa yang terhormat mencibir sambil menikmati kemalangan mereka. Semua itu berkat kesombongan mereka di raksasa sehingga kalian dapat bergabung dengan raksasa dan memperoleh metode seni dari Tuan kami. Mereka membuat Tuan kami marah, itulah sebabnya Tuan kami memerintahkan berita itu disebarkan agar mereka dapat menikmati rasa penyesalan. Dia baru saja tiba di Istana Surgawi Raksasa, dan dia sudah berani bersikap tidak hormat kepada Tuan yang terhormat. Dia bahkan ingin semua orang di Istana Surgawi Raksasa menyambutnya. Dia bahkan ingin duduk di kursi Tuan yang terhormat. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Seorang raksasa supremasi lainnya mencibir. Sangat sombong. Apakah kamu tidak tahu kekuatan raksasa? Apakah dia tidak tahu siapa dia? Mereka hanya mencari kematian. Seorang alkemis menatap kelima orang itu dengan kaget. Sebagai seorang alkemis abadi emas, meskipun saya biasanya sangat sombong, saya tidak sombong seperti kalian. Apakah kepala kalian ditendang oleh seekor keledai? Beraninya kau bersikap begitu kejam di raksasa? Dewa emas lainnya memandang kelima orang itu seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Lutian Lohu tertegun cukup lama sebelum berkata dengan tidak percaya. Sebagai seorang alkemis kaisar abadi kuno, bahkan Pak Tua tidak berani bersikap sombong di hadapan seorang kaisar abadi kuno. Aku tidak percaya kalian bahkan lebih sombong daripada Pak Tua. Mereka tidak dapat memahami tindakan kelima alkemis itu. Kelima alkemis itu bahkan ingin mati. Kalian bisa mengusir mereka sekarang, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Iya, yang mulia, kata Raksasa Supremisi dengan hormat. Yang terhormat Tuan, tolong beri kami kesempatan lagi. Seorang alkemis segera berlutut dan memohon. Jika ada di antara mereka yang berani mengatakan sepatah katapun, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, kelima alkemis itu tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya bisa menahan siksaan penyesalan dan rasa sakit. Melihat Lutian Lou dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, aku akan secara pribadi membimbing kalian dalam mengolah teknik alkimia, memurnikan artefak abadi kuno kelas 5, dan memurnikan pil. Terima kasih, Yang Mulia. Lutian Lou dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen secara pribadi membimbing Lutian Lou dan yang lainnya dalam mengolah teknik alkimia, memurnikan pil, dan memurnikan pil. Ia membantu mereka meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Jika dia tidak mencoba, dia tidak akan tahu. Setelah mencoba, Feng Wuchen sangat menyesalinya sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Setelah setengah bulan, Feng Wuchen kelelahan baik secara fisik maupun mental. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa tenang adalah bahwa selalu ada imbalan atas usahanya. Di bawah bimbingan Feng Wuchen dan teknik alkimia yang kuat, para alkemis ini telah berhasil memurnikan pil yang kuat dan pedang abadi kuno kelas 5. Meskipun tidak sekuat milik Feng Wuchen, setidaknya pedang itu adalah pedang abadi kuno kelas 5. Pedang itu jauh lebih kuat daripada pedang yang disempurnakan oleh alkemis lain. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah meningkat pesat. Hal ini membuat Lutian Lou dan yang lainnya gembira. Mereka merasa bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada para jenius alkemis terbaik. Yang membuat Feng Wuchen semakin bahagia adalah bahwa kultifasinya telah menembus alam abadi Daluo Emas Bintang 7. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke pengadilan surgawi kuno ini. Terima kasih, Yang Mulia, atas bimbingan Anda. Kami semua telah berkembang pesat. Lutian Lou menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuh. Ia benar-benar bersyukur. Feng Wuchen tersenyum tipis. Raksasa sekarang membutuhkan sejumlah besar artefak abadi kuno kelas 5. Misimu adalah memurnikan artefak abadi kuno kelas 5 dan pil. Raksasa akan menyelesaikan masalah herbal dan material. Kau hanya perlu fokus pada pemurnian. Baik, Yang Mulia, Lutian Lou dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Baiklah, kalian semua bisa mulai memurnikannya. Feng Wuchen berkata dengan lemah dan meninggalkan istana. Salam, Tuan yang terhormat. Ye Qingyu muncul saat Feng Wuchen keluar. Wajahnya serius. Aku sudah menyelesaikan masalah para alkemis. Setelah sekian lama menghilang, sekarang saatnya aku kembali. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yang Mulia, Anda akan kembali secepat ini. Ye Qingyu sedikit terkejut. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Iya, aku merasa tenang karena kau yang bertanggung jawab atas raksasa. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak banyak orang di pengadilan surgawi kuno yang dapat mengalahkanmu. Selain itu, Chu Sitian seharusnya dapat menerobos ke alam Dewa Abadi Kuno Bintang 8 setelah keluar dari pengasingan. Dengan kalian berdua bekerja sama, selain Dewa Abadi Kuno Bintang 9 Puncak, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu. Selain itu, raksasa juga semakin kuat. Feng Wuchen memandang Ye Qingyu dan bertanya, Ngomong-ngomong, apakah ada yang kamu butuhkan? Dan kelihatannya kamu tidak begitu baik. Yang mulia, saya baru saja menerima berita bahwa pengadilan surgawi telah menyatakan perang terhadap raksasa. Ye Qingyu melaporkan dengan hormat. Begitu ya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Karena mereka sedang mencari kematian, mari kita kabulkan keinginan mereka. Yang mulia, bukan hanya istana surgawi. Ada juga istana suci teratai hijau. Ye Qingyu berkata dengan hormat. Istana suci teratai hijau. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, apakah itu sangat kuat? Kekuatan terkuat di pengadilan surgawi kuno. Jika mereka bekerja sama, raksasa bukanlah tandingan mereka. Ye Qingyu berkata dengan hormat. 3.227. Kekuatan terkuat di istana surgawi kuno. Feng Wuchen sedikit terkejut, lalu berkata, sepertinya kekuatan mereka hampir sama dengan kuil langit dalam. Tuan yang mulia benar, kekuatannya setara dengan kuil jurang surgawi di wilayah dewa abadi, kata Ye Qingyu dengan hormat. Kapan perang akan dimulai? Feng Wuchen bertanya. Istana pengadilan surgawi mengumumkan perang tiga hari kemudian, yaitu besok. Aku sudah mengumpulkan para penguasa raksasa. Dengan bantuan cincin luar angkasa, para penguasa raksasa telah mengembangkan metode kultivasi dan mantra yang kuat. Meskipun mereka belum sepenuhnya menguasainya, kekuatan mereka telah meningkat pesat, kata Ye Qingyu dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, raksasa saat ini tidak cukup kuat untuk melawan para Transcendent. Selain itu, pengadilan surgawi dan istana suci teratai hijau telah bekerja sama. Memulai perang tidak ada bedanya dengan mengirim para raksasa yang mulia ke kematian mereka. Bahkan jika aku dapat memberi mereka kekuatan untuk menyembuhkan luka mereka secara instan, kekuatanku tidak akan bertahan lama dengan begitu banyak orang. Ada banyak kaisar abadi kuno dan yang mulia abadi kuno di kedua pasukan. Yang mulia raksasa tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Qingyu sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak tahu tentang ini, tetapi pengadilan surgawi telah menyatakan perang terhadap raksasa. Berita itu telah menyebar ke seluruh pengadilan surgawi kuno. Tidak peduli apapun, para yang mulia raksasa tidak akan bisa melarikan diri. Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Ye Qingyu. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan melirik ke arah kehampaan. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Tuan, ku, ada apa? Ye Qingyu sedikit mengernyit. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau dan Cu Sitian saja sudah cukup. Kepala istana dari Istana Suci Tratai Hijau adalah Dewa Kuno Bintang Sembilan. Jika kalian berdua bekerja sama, kalian mungkin bisa mengalahkannya. Penguasa istana dari Istana Tratai Biru sangat kuat. Bahkan jika Cu Sitian dan aku bekerja sama, kami mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Bahkan jika kami dapat mengalahkannya, Istana Suci Tratai Biru dan pengadilan surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata Ye Qingyu dengan serius. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, Cu Sitian adalah tuan muda Istana Langit Kuno. Mereka seharusnya sedikit waspada terhadapnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan para raksasa yang mulia bergerak untuk saat ini. Mereka terlalu lemah. Biarkan mereka terus berkultivasi dan mengabaikan perang. Ya, tuanku, Ye Qingyu berkata dengan hormat. Kemudian, dia segera mengirimkan transmisi suara, semua penguasa Luosha teruslah berkultivasi. Perang tidak ada hubungannya dengan kalian. Terus bercocok tanam. Apa yang terjadi? Qin Qingyuwan bingung. Mereka sudah menyiapkan segalanya, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka? Kakak Qin, apakah terjadi sesuatu? Para raksasa supremasi lainnya juga bingung. Qin Qingyuwan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Namun, karena Panglima Tertinggi telah memberi perintah, mari kita berkultivasi terlebih dahulu. Teknik kultivasi dan mantra yang diberikan oleh Panglima Tertinggi sangat kuat. Kita harus menguasainya sesegera mungkin. Kata-kata kakak Qin masuk akal. Mungkin komandan juga punya ide yang sama. Seorang dewa abadi kuno mengangguk. Qin Qingyuwan dan yang lainnya tidak bertanya apa-apa. Mereka hanya perlu mengikuti perintah. Terlebih lagi, sekarang mereka memiliki cincin luar angkasa yang lima kali lebih kuat dan seni rahasia yang kuat. Sudah waktunya bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang mulia, kakek saya mengirim pesan yang mengatakan bahwa kuil tertinggi kemungkinan besar akan terlibat, tebak Ye Qingyu. Kuil tertinggi sama sekali bukan ancaman. Tidak masalah apakah mereka ikut campur atau tidak, Feng Wuchen tersenyum tipis, sama sekali tidak menaruh perhatian pada kuil tertinggi. Tahanan surga, Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara ke tahanan surga. Bawahan ada di sini, suara hormat tahanan surga terdengar. Feng Wuchen bertanya, apakah kamu ingin bertarung? Bertarung, tahanan surga tercengang dan segera menjawab dengan hormat. Yang mulia, mohon berikan perintah. Tanyakan kepada yang mulia abadi kuno di jiwa naga apakah mereka ingin bertarung? Datanglah ke pengadilan surga wikuno. Aku berada di dunia surga wikuno, pengadilan surga wikuno, kata Feng Wuchen. Dimengerti, jawab tahanan surga dengan hormat. Alasan mengapa Feng Wuchen meminta Prisoner Heaven dan yang lainnya untuk datang adalah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, Feng Wuchen tidak tahu seberapa kuat penguasa istana teratih hijau. Jika Ye Qingyu dan Cu Sitian tidak bisa menang, Prisoner Heaven pasti akan menang. Yan Hu, Ao Zhu, Gui Su, Luomang, Leng Ren, Jing Lin, Sang Supremasi baru saja mengirim pesan. Siapapun yang ingin bertarung, ikutlah denganku ke pengadilan surga wikuno. Tahanan surga segera mengirimkan transmisi suara kepada Yan Hu dan yang lainnya. Aku akan pergi. Bagaimana mungkin saya bisa melewatkan pertarungan? Pengadilan surga wikuno, aku ingin tahu apakah kekuatan Cu Sitian telah meningkat. Ada baiknya untuk pergi melihatnya. Aku merasa kalau aku tidak pergi, kakiku pasti akan patah. Aku akan pergi dengan berat hati. Saat pesan itu sampai ke telinga Yan Hu dan yang lainnya, mereka segera merespons. Kembali ke Istana Abadi Raksasa. Feng Wuchen melirik Ye Qingyu dan berkata, Tanpa bantuan harta karun alam dan pil yang kuat, akan sangat sulit bagimu untuk menjadi dewa abadi kuno bintang delapan bahkan dengan cincin spasial lima kali. Yang Mulia, bawahan baru saja menjadi dewa abadi kuno bintang tujuh belum lama ini. Saya sudah sangat puas bisa menerobos hanya dalam beberapa bulan, Ye Qingyu berkata dengan hormat. Dibandingkan dengan para kultifator yang menghabiskan ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun untuk menerobos, Ye Qingyu sudah dianggap sebagai penipu. Feng Wuchen mengeluarkan mutiara ilahi penentang surga kelas kaisar abadi kuno dan beberapa harta alam yang kuat lalu menyerahkannya kepada Ye Qingyu. Yang Mulia, ini, Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah mutiara ilahi penentang surga kelas kaisar abadi kuno. Meskipun tidak se-efektif untuk Yang Mulia abadi kuno sepertimu, energi murni di dalamnya masih dapat membantumu meningkatkan kultifasimu. Harta karun alam lainnya juga akan sangat membantu kultifasimu. Ini adalah harta karun alam dari kedalaman zona ilusi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Yang Mulia, kata Ye Qingyu dengan hormat. Kau sudah lama mengamati. Kalau tidak salah, kau pasti dari istana suci terate hijau. Apa kau tidak berencana untuk menunjukkan dirimu? Feng Wuchen berkata pada kehampaan. Ekspresi Ye Qingyu berubah tiba-tiba. Dia segera melihat ke arah kehampaan. Dia tidak merasakan apapun. Dapat dilihat bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan memiliki kultifasi yang mengerikan. Dia setidaknya adalah seorang dewa kuno bintang delapan. Oh, kau benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Sebuah suara terkejut terdengar dari kehampaan. Setelah itu, sebuah sosok muncul. Ye Qingyu melirik pendatang baru itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, dia adalah Jenderal Besar Cixiu dari Istana Suci Terate Hijau. Feng Wuchen juga mengamati Cixiu dan tersenyum tipis. Tidak sulit untuk merasakan kehadiranmu. Namun, aku sangat penasaran. Pertarungan akan segera dimulai. Mengapa kau datang saat ini? Kekuatan Raksasa mengguncang Istana Surga Wikuno. Komandan terhormat bahkan membunuh seorang ahli dewa abadi kuno bintang delapan dengan satu tebasan. Dia memiliki teknik gerakan yang sangat kuat. Aku benar-benar penasaran dengan kekuatanmu, jadi aku berencana untuk datang dan melihatnya. Aku tidak menyangka akan mendengar percakapan kalian. Cixiu tidak bersikap seperti budak atau sombong saat dia menilai Feng Wuchen dan Ye Qingyu. Kau ingin mencoba? Ye Qingyu bertanya dengan dingin. Cixiu menyeringai dan berkata, Aku memang ingin mencoba. Namun, karena kau berencana untuk bergabung untuk melawan Master Istana, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberitahumu apa artinya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sejujurnya, aku benar-benar terkejut bahwa Cuxitian adalah seseorang dari Raksasa. Jika Istana Langit Kuno ikut campur, itu akan menjadi lebih menarik. 3228 Kedengarannya Istana Suci Terate Hijau sangat percaya diri. Feng Wuchen menyeringai. Cixiu tersenyum percaya diri. Dari percakapanmu tadi, Meskipun kau adalah penguasa tertinggi Luosha, kau tampaknya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kau tidak akan meminta Ye Qingyu dan Cuxitian untuk bergabung. Meskipun Luosha kuat, ia tidak ada apa-apanya di hadapan Istana Suci Terate Hijau. Bahkan tanpa pengadilan surgawi, Istana Suci Terate Hijau dapat dengan mudah menghadapi Luosha. Istana Surgawi Kuno sebanding dengan pengadilan surgawi, jadi mengapa Istana Suci Terate Hijau peduli terhadapnya? Sekalipun Ye Qingyu dapat membunuh seorang yang mulia abadi Kuno Bintang 8 dengan satu serangan, dia tetaplah seekor semut di mata seorang yang mulia abadi Kuno Bintang 9. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya juga berharap Istana Suci Terate Hijau tidak akan mengecewakan saya. Saya sangat menantikan pertempuran besok. Karena Yang Mulia begitu percaya diri, saya juga menantikannya. Saya harap raksasa tidak akan mengecewakan saya. Cixiu tersenyum. Dia sangat yakin dengan kekuatan Istana Suci Terate Hijau. Dari kata-kata Cixiu, orang bisa tahu bahwa dia tidak terlalu memikirkan raksasa. Saya sangat penasaran dengan hubungan antara pengadilan surgawi dan Istana Suci Terate Hijau. Mengapa Istana Suci Terate Hijau berurusan dengan raksasa? Raksasa tidak memiliki permusuhan dengan Istana Suci Terate Hijau, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia Salah, pengadilan surgawi adalah pasukan bawahan Istana Suci Terate Hijau. Bagaimana Istana Suci Terate Hijau bisa mengabaikan fakta bahwa penguasa raksasa membunuh Dewa Kuno Bintang 8 dari pengadilan surgawi? Cixiu tersenyum. Jadi begitu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, pengadilan surgawi adalah pihak yang pertama kali campur tangan dan berurusan dengan panglima tertinggi raksasa. Mereka pantas dibunuh. Kau bisa kembali dan memberitahu penguasa Istana untuk mempertimbangkannya. Yang Mulia, Anda sendirian sekarang. Selamat tinggal. Cixiu menyeringai dan segera menghilang. Di mata Istana Suci Terate Hijau, raksasa bahkan tidak layak disebut. Mengapa mereka mempertimbangkannya? Terlebih lagi, motif sebenarnya dari Istana Suci Terate Hijau adalah untuk menekan atau bahkan melenyapkan raksasa. Kebangkitan raksasa terlalu mengerikan. Itu sudah menjadi ancaman bagi Istana Suci Terate Hijau. Sebagai kekuatan terkuat di pengadilan surgawi, bagaimana mereka bisa membiarkan kekuatan lain melampaui mereka? Setelah Cixiu pergi, Ye King Yu bertanya, Yang Mulia, Apakah orang ini sangat kuat? Mengapa saya tidak dapat mendeteksinya? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum tipis. Dia sangat kuat, sedikit lebih kuat dari Dewa Abadi Kuno Bintang 8 Istana Pengadilan Surgawi yang kau bunuh. Namun, dia bukan tandinganmu. Orang ini terutama mengolah kekuatan atribut angin. Dia menggunakan atribut anginnya untuk menyatu dengan atribut angin alam. Wajar saja jika kau tidak bisa merasakan keberadaannya. Bahkan seorang alkemis yang kuat mungkin tidak bisa merasakannya. Begitu, Ye King Yu mengangguk. Baiklah, besiaplah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Momong-momong, aku bisa membuka segel kutukan di tubuh kakekmu. Kalau ada kesempatan, bawa kakekmu ke Istana Abadi. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ye King Yu mengucapkan terima kasih dengan penuh emosi. Dia sangat bersyukur. Feng Wuchen melanjutkan, Jangan khawatir tentang kakekmu. Kamu bisa mengelola raksasa dengan lebih baik. Raksasa masih memiliki jalan yang panjang. Yang aku inginkan bukan hanya alam surga kuno, tetapi seluruh alam abadi kuno. Aku mengerti. Hati Ye King Yu bergetar. Feng Wuchen menginginkan seluruh alam abadi kuno. Jiwa naga telah menduduki alam abadi kuno dan masih berkembang di alam dewa abadi. Keberadaan raksasa adalah untuk menduduki pengadilan surga wikuno. Yang Mulia, sekarang Istana Suci Terate Hijau telah ikut campur, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi mereka? Ye King Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen menghela napas pelan dan berkata, Aku sudah mengingatkan mereka. Jika Istana Suci Terate Hijau tidak menanggapi ini dengan serius, aku tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak dapat menghalangi jalan raksasa. Siapapun yang menghalangi akan mati. Perkataan Feng Wuchen arogan dan sombong. Lihat apakah Cusitian telah keluar dari pengasingannya, kata Feng Wuchen. Ya, Yang Mulia, Ye King Yu menjawab dengan hormat. Dalam sekejap mata, hari kedua telah tiba. Para ahli dari Istana Suci Terate Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi telah tiba sesuai janji. Mereka di sini, Ye King Yu sedikit mengernyit saat matanya yang indah menyapu langit. Istana Suci Terate Hijau memang kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan terkuat di pengadilan Surgawi Kuno, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia sudah bisa merasakan aura mengerikan dari para ahli dari Istana Suci Terate Hijau. Tidak lama kemudian, aura mengerikan menyelimuti Istana Raksasa Sein. Ada aura mengerikan dari Dewa Abadi Kuno bintang 9. Orang ini adalah kepala istana dari Istana Suci Terate Hijau, Mubatian. Kedua pasukan itu memiliki penguasa Abadi Kuno dan di atasnya, jumlah mereka puluhan ribu. Itu adalah barisan yang mengerikan. Masa hitam tentara itu seakan-akan menghalangi matahari kemanapun ia lewat. Kedatangan para ahli dari Istana Suci Terate Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi telah membuat khawatir banyak kekuatan dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan Surgawi Kuno. Us-us-us. Beberapa menit kemudian, para ahli top dari Istana Terate Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi adalah yang pertama muncul. Setelah itu, terdengar ledakan sonic yang keras saat pasukan terbang mendekat. Keunggulan, pemimpinnya adalah Dewa Abadi Kuno bintang 9. Dia adalah penguasa Istana Suci Terate Hijau, Mubatian. Di sampingnya adalah Tuan Muda Musuanyun. Di sebelah kirinya adalah Tetua Agung Yang Yi Feng. Di sebelah kanannya adalah, Ye King Yu memperkenalkan mereka satu persatu kepada Feng Wuchen dengan ekspresi serius. Feng Wuchen mengamati mereka dan bertanya, apakah Cu Sitian belum keluar dari pengasingannya? Dia seharusnya segera keluar, kata Ye King Yu. Selamat datang di Istana Abadi Raksasa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir atau panik. Yi Yun mengerutkan kening dalam-dalam sambil bertanya dengan bingung, Pang ini adalah Raksasa Supremisi. Aku belum pernah melihat bajingan ini sebelumnya. Yi Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Istana Abadi Raksasa hanya memiliki mereka berdua. Mereka ingin berhadapan dengan Istana Suci Terate Hijau hanya dengan mereka berdua. Betapa sombongnya, Mubatian sedikit mengernyit saat amarah membuncah di hatinya. Dia mengamati Feng Wuchen dan Ye King Yu. Pang ini tidak sederhana, aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, kata Grand Elder Yang Yi Feng dengan heran. Mubatian berkata dengan suara berat, cucu perempuan Ye Wuhen memang tidak sederhana. Dia bisa membunuh seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 8 dengan satu serangan meskipun memiliki kekuatan seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 7. Yun, R mungkin bukan tandingannya. Bukankah Cixiu mengatakan bahwa Pang, Cusitian, juga merupakan seorang Raksasa Supremisi? Mengapa aku tidak melihatnya? Seorang pemuda bertanya dengan bingung sambil melirik Cixiu. Orang ini adalah Tuan Muda Istana Suci Terate Hijau, Musuan Yun. Dia adalah Dewa Abadi Kuno Bintang 7 dan salah satu jenius teratas dari pengadilan surgawi kuno. Dia sedikit lebih kuat dari Yi Xuan. Cixiu buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Muda, Cusitian memang dari Raksasa. Dia pasti akan muncul. Tuan, sepertinya Anda belum memberitahu penguasa Istana Suci Terate Hijau tentang kata-kataku. Feng Wuchen melirik Cixiu dan berkata sambil tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Kata Cixiu sambil tersenyum. Jika aku melakukannya, mungkin penguasa Istana Mubatian akan mempertimbangkannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Mubatian. Tidak perlu mempertimbangkannya. Karena Raksasa berani menyentuh Istana Suci Terate Hijau dan kawan-kawan, mereka ditakdirkan untuk menghilang dari pengadilan surgawi kuno. Mu Suanyun berkata dengan arogan. Dia tidak memikirkan Raksasa. 3.229 Yang mulia, bukankah Anda mengatakan bahwa Ye Qingyu dan Cusitian harus bergabung untuk melawan kepala istana? Di mana Cusitian, Cixiu mencibir, berharap melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Sebelum kita bertarung, aku perlu menjelaskan semuanya. Feng Wuchen tersenyum. Aku tidak perlu mengatakan apapun tentang Komandan Luosha dan Yisuan. Seluruh pengadilan surgawi kuno tahu tentang itu. Yisuan kalah, jadi dia seharusnya tidak bergerak. Kali ini, dua dewa abadi kuno bintang delapan dari Sekte Yisuan menyerang kuil tertinggi dalam upaya untuk menangkap Panglima tertinggi. Jika Panglima tertinggi tidak cukup kuat, aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi. Sayangnya, dia tidak cukup kuat dan dibunuh oleh Panglima tertinggi. Apakah kamu yakin ingin menyerang Luosha karena dia? Apa? Dari nada bicaramu, sepertinya istana suci terate hijau tidak mampu menyinggung Luosha. Tetua agung Yangyi Feng berkata dengan wajah muram. Dia merasa bahwa Feng Wuchen sedang memperingatkan istana suci terate hijau. Feng Wuchen tersenyum. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum menjadikan Luosha musuh. Jangan menyesalinya nanti. Penguasa istana ini ingin melihat seberapa kuat Luosha. Penguasa istana ini telah mendengar bahwa Panglima tertinggi memiliki kekuatan yang luar biasa dan ilmu sihir yang hebat. Jadi aku ingin melihat seberapa kuat cucu perempuan Ye Wu Hen dan putra Cu Si. Mubatian berkata dengan dingin. Aura dari seorang dewa kuno bintang sembilan meledak. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Feng Wuchen tersenyum dingin. Tidak perlu membuang-buang kata lagi. Bocah, kalau kau terus bicara omong kosong, aku mungkin akan membunuhmu lebih dulu. Musuanyun berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen dengan jijik. Musuanyun, kau akan membayar atas apa yang kau katakan. Suara dingin Cu Si Tian terdengar dari dalam istana. Segera setelah itu, aura mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan pun terpancar. Delapan bintang kuno abadi yang mulia. Yang mulia, Cu Si Tian telah berhasil. Seru Ye Kinyu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Akhirnya aku berhasil. Delapan bintang abadi kuno yang mulia. Ekspresi Musuanyun berubah drastis. Oh, dia benar-benar telah berhasil menembus hingga menjadi seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Seperti yang diharapkan dari putra Cu Si, kultifasinya telah mengejar Cu Si, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak heran dia begitu percaya diri dalam melawan penguasa istana ini. Mubatian berkata dengan heran, dan wajah tuannya menjadi lebih serius. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar memiliki aura yang menakjubkan. Aku khawatir kekuatan Cu Si Tian sudah di atas kekuatanku. Yang Yifeng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa merasakan aura Cu Si Tian sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Mata Yisuan membelalak saat dia berkata dengan tidak percaya. Basis kultifasi Cu Si Tian sama dengan milikku. Bagaimana dia bisa menerobos menjadi dewa abadi kuno bintang delapan sebelum aku? Apakah benar-benar semudah itu untuk menerobosnya? Aura yang mengerikan. Energi Cu Si Tian sangat tidak normal. Kata Yiyun dengan serius saat tatapan ketakutan yang intens melintas di matanya. Para ahli dari pengadilan surgawi dan istana suci teratai hijau semuanya terintimidasi oleh aura mengintimidasi Cu Si Tian. Pada saat yang sama, di istana surgawi kuno milik pengadilan surgawi kuno. Seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Apakah ini aura Tian? R. Anak ini benar-benar berhasil. Di istana langit kuno, Cu Si tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Istana. Itu benar-benar aura Tuan Muda. Terlebih lagi, kekuatan Tuan Muda benar-benar berbeda. Dia sangat mendominasi. Sesepu pertama berseru kaget. Aku benar-benar tidak percaya Tuan Muda telah menjadi begitu kuat. Aura kekuatan ini telah melampaui Tuan Istana. Tetua kedua berkata dengan ngeri saat suaranya bergetar. Cu Si mengerutkan kening dalam-dalam sambil berkata dengan bingung, Istana Suci Tratai Hijau dan Pengadilan Surgawi bekerja sama untuk menghadapi Raksasa Abadi. Bagaimana anak ini bisa terlibat? Di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung berkata, cepat, ayo kita pergi ke Istana Abadi Raksasa Segera. Wah. Detik berikutnya, sosok Cu Si Tian muncul dalam sekejap ketika aura seperti badai melonjak keluar. Keunggulan, Cu Si Tian membungkuh hormat pada Feng Wuchen. Sudah saatnya mereka melihat hasil kultifasimu. Meskipun kamu belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan ilahi roh api, teknik kultifasimu telah meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Semua ini berkat bantuan supremasi sehingga bawahan ini mampu menerobos ke tingkat delapan bintang abadi kuno. Kata Cu Si Tian dengan hormat. Tatapan dingin Cu Si Tian menyapu Mubatian dan yang lainnya sambil mencibir. Di antara Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi, hanya Master Istana Mubatian yang bisa melawanku. Meskipun kata-kata Cu Si Tian sombong, itu adalah kebenaran. Di antara para ahli dari kedua kekuatan, hanya Mubatian yang telah mencapai alam abadi kuno bintang sembilan. Bahkan tetua pertama yang Yi Feng hanya seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Bahkan di puncaknya, Cu Si Tian tidak menganggapnya serius. Karena mereka sudah memutuskan untuk menyerang, maka mari kita serang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dimengerti, Ye King Yu dan Cu Si Tian berkata dengan hormat. Wuss! Berdengung-berdengung. Cu Si Tian dan Ye King Yu terbang ke langit bersamaan saat mereka mengeluarkan pedang abadi kuno kelas tujuh dan mengaktifkan kekuatan ilahi air dan roh api tertinggi mereka. Kekuatan tempur mereka yang mengerikan melonjak saat kekuatan penghancur mereka langsung mengguncang ruang pengadilan surgawi kuno, menyebabkan banyak kultifator gemetar ketakutan. Aura yang sangat merusak menyapu, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Ye King Yu melambung ke tingkat yang mulia abadi kuno bintang delapan. Kekuatan tempur Cu Si Tian juga meroket ke level puncak dewa abadi kuno bintang delapan. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ilahi roh api yang lebih kuat, kekuatan tempur Cu Si Tian pasti akan mencapai level dewa abadi kuno bintang sembilan. Pedang abadi kuno kelas tujuh. Mereka benar-benar memiliki pedang abadi kuno kelas tujuh. Apa yang terjadi dengan kekuatan mereka? Ini bukan energi spiritual Yuan. Energi ini sangat mendominasi. Apakah ini kekuatan-kekuatan ilahi kuno? Kekuatan Cu Si Tian hampir mencapai tingkat yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Para ahli dari Istana Suci Trate Hijau dan Istana Surgawi kuno semuanya terkejut dan ketakutan muncul di wajah mereka. Mubatian sedikit mengernyit dan berkata, Aku tidak menyangka mereka begitu kuat. Tidak heran mereka begitu sombong. Kekuatan Cu Si Tian memang di atas tetua ini. Gelombang kekuatan ini benar-benar membuat tetua ini merasakan ancaman yang kuat. Yang Yifeng berseru kaget. Bahkan wajah tuannya menjadi agak kaku. Us-us. Pada saat ini, Cu Si dan tetua Istana Surga Kuno muncul dalam sekejap. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tian, R. Cu Si tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Seperti yang diharapkan. Tian, R. benar-benar seorang raksasa yang mulia. Tuan muda ternyata adalah anggota raksasa. Ketiga tetua itu terkejut. Cu Si, ku kira kau tidak akan ikut campur. Tatapan dingin Mubatian menyapu Cu Si dan yang lainnya. Cu Si baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Tuan Feng. Cu Si terkejut dan tidak percaya. Dia bahkan menggosok matanya. Penjaga Cu Si, kau tidak perlu ikut campur. Lihat saja. Suara Feng Wu Chen terdengar. Itu benar-benar Tuan Feng. Raksasa sebenarnya adalah pasukan yang didirikan oleh Tuan Feng. Cu Si sangat terkejut. Dia segera menyampaikan suaranya dengan hormat. Ya, Tuan Feng. 3230. Tuan Istana. Itu Tuan Feng. Tetua pertama juga memperhatikan Feng Wu Chen dan segera mengingatkannya dengan suara rendah. Tuan Feng mengatakan kepada kita untuk tidak ikut campur. Kata Cu Si dengan suara rendah. Ayah? Identitas Raja Raksasa adalah rahasia, jadi aku tidak memberitahumu. Kata Cu Si Tian. Ayah mengerti. Ayah tidak menyalahkanmu. Keputusanmu sudah benar. Sepertinya kau telah menerima hadiah dari Tuan Feng. Ayah sangat senang. Berjuanglah dengan sekuat tenaga, Cu Si mentransmisikan pesannya sambil tersenyum. Dia tidak hanya tidak menyalahkan Cu Si Tian, tetapi dia juga merasa senang dan bangga padanya. Saya mengerti. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Feng. Cu Si Tian menyampaikan pesan itu. Melirik Mubatian, Cu Si berkata dengan dingin, aku tidak akan ikut campur. Oh, begitukah? Anda begitu yakin dengan kekuatan putra Anda? Jangan salahkan aku karena membunuh putramu saat waktunya tiba. Mubatian berkata dengan dingin saat sosoknya melesat ke dalam kehampaan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Abadi Kuno Bintang 9 dilepaskan. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengung-dengungan. Aura penghancur meletus, dan kekuatan mengerikan menyapu tanpa kendali. Kekosongan bergetar dan runtuh, dan seluruh istana surgawi kuno mulai berguncang. Mubatian sedikit lebih kuat dari master istana Heaven Abyss. Bahkan jika Cu Si Tian dan Ye King Yu bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bagaimanapun, Cu Si Tian baru saja menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang 8. Kendalinya atas kekuatan ilahi roh api terlalu lemah, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, pikir Feng Wu Chen, tetapi dia tidak khawatir. Ledakan, ledakan. Cu Si Tian dan Ye King Yu saling berpandangan, lalu melangkah ke dalam kehampaan pada saat yang sama. Tubuh mereka berubah menjadi sambaran petir saat melesat keluar dengan gemuruh yang kuat. Aura mereka agung, dan mereka memancarkan perasaan tak terkalahkan. Kecepatan yang sungguh menakjubkan, teknik gerakan mereka pasti sangat kuat. Pikir Mubatian. Sangat cepat. Rumor itu benar, kata Yang Yifeng dengan kaget. Mereka yang kultivasinya lemah bahkan tidak dapat melihat sosok Cu Si Tian dan Ye King Yu. Mereka hanya dapat melihat dua sosok yang berlalu begitu saja. Kecepatan Cu Si Tian dan Ye King Yu sangat mengerikan. Kilatan petir biru dan hijau saling bersilangan sebelum langsung terbelah ke sisi Mubatian. Kilatan petir itu melesat dengan kecepatan yang lebih dahsyat, langsung mendekati Mubatian. Huff, biarkan penguasa istana ini melihat kekuatanmu. Mubatian berkata sambil mendengus dingin. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk perisai energi putih. Ding-ding. Berdengung. Dalam sekejap mata, pedang Cu Si Tian dan Ye King Yu menebas ke bawah pada saat yang sama, menghantam penghalang energi Mubatian dengan ganas. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu dengan cara yang tak terkendali, seperti gelombang yang bergelora. Gunung-gunung surgawi yang mengambang di sekitarnya semuanya hancur tanpa ampun. Energi Ki yang mengerikan bagaikan gelombang kejut, mengguncang hati para penonton. Mereka yang kultifasinya lemah semuanya terlempar. Huff, memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, hanya dengan sedikit kekuatan ini, ia masih belum mampu menghadapi penguasa istana ini. Mubatian berkata dengan sinis. Setelah memahami kekuatan kedua orang itu, Mubatian benar-benar merasa lega. Setelah mengatakan itu, Mubatian berteriak dengan dingin dan ganas. Energi tirani yang tak tertandingi langsung membuat keduanya terpental. Desir-desir. Berdengung. Chu Sitian dan Ye Qingyu tampaknya telah membicarakan hal ini sebelumnya. Saat mereka terlempar, mereka berdua mengayunkan pedang mereka ke arah Mubatian. Dua sinar pedang yang mengerikan melesat keluar, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Gemuruh. Berdengung. Mubatian tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah tebasan energi putih melesat keluar, langsung bertabrakan dengan dua sinar pedang. Tabrakan itu menyebabkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Serangan tirani yang tak tertandingi itu tidak dapat menggoyahkan Mubatian sedikitpun. Kekuatannya tidak buruk. Seorang dewa abadi kuno bintang delapan biasa. Mubatian berkata dengan dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ye Qingyu telah muncul dalam sekejap. Pedang dewa kuno kelas tujuh miliknya menusuk mata Mubatian dengan kejam. Serangannya sangat tajam. Keterampilan gerakan macam apa ini? Mubatian terkejut. Dia segera memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Desir. Tepat saat Mubatian nyaris menghindari pedang ini dan harus melakukan serangan balik, sosok Cusitian tiba-tiba muncul dalam sekejap. Pedangnya menusuk jantung Mubatian, langsung mengarah ke titik vitalnya. Mata Cusitian sangat dingin dan dipenuhi niat membunuh. Apa? Ekspresi Mubatian berubah drastis. Dia sekali lagi dikejutkan oleh keterampilan gerakan Cusitian yang kuat. Mubatian tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatannya dan mencakar telapak tangannya ke depan. Ding! Kekuatan yang mengerikan menghalangi pedang Cusitian. Dengan memanfaatkan kekuatan benturan itu, dia dengan tegas mundur. Sosok cantik Ye Qingyu menghilang secara misterius. Saat dia muncul kembali, dia sudah beberapa meter di belakang Mubatian. Kecepatannya sangat mengerikan. Suis-suis-suis. Pada saat yang sama, Cusitian tiba-tiba mengejar. Sosoknya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia langsung berubah menjadi sambaran petir hijau dan menusuk Mubatian. Setiap serangan pedangnya ganas dan kejam. Mencoba menang dengan kecepatan. Kau terlalu meremehkan penguasa istana ini. Kata Mubatian dingin. Kekuatan atribut angin dalam tubuhnya langsung meledak. Apa? Ekspresi Cusitian sedikit berubah. Bada yang mengerikan menyebar dengan liar dengan Mubatian sebagai pusatnya. Atribut angin yang merusak dengan paksa mendorong Cusitian dan Ye Qingyu yang mendekat kembali. Suis. Desir. Desir. Pedang angin yang mengerikan tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Dengan suara yang menusuk telinga, mereka menyerang Cusitian dan Ye Qingyu tanpa ampun. Ding. Benda. Benda. Ding. Cusitian dan Ye Qingyu mengayunkan pedang mereka untuk menangkis. Namun, setiap kali mereka bertabrakan, mereka terdorong mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Di bawah dampak yang besar, keduanya terlempar. Mereka tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Mubatian. Hanya ini. Tanya Mubatian dingin. Dia menatap tajam ke arah Cusitian. Lalu, dia tiba-tiba melesat keluar. Cusitian, buka matamu. Lihatlah bagaimana kepala istana ini membunuh putramu. Mubatian berteriak dingin. Dia tampak seolah-olah dia telah memegang Cusitian dalam genggamannya. Cusitian sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun. Ayah. Cusitian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia menggenggam kedua tangannya dan menatap tajam ke arah Mubatian. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi roh apinya dan berteriak, kemarahan Dewa Api. Peti roh api. Wus. Wus. Swis. Batu nisan raksasa yang menyala-nyala langsung jatuh dari langit. Mereka menyegel Mubatian dan membentuk peti mati raksasa yang menyala-nyala. Panglima tertinggi. Kekuatan Mubatian terlalu kuat. Dia bisa sepenuhnya menekan kita. Peti roh api milikku hanya bisa menjebaknya untuk sementara. Kita tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, itu hanya akan membuang-buang kekuatan kita. Kita mungkin bisa melawannya jika kita menggunakan mantra. Cusitian buru-buru berkata. Itulah yang ada di pikiranku. Ye King Yu memiliki pikiran yang sama dengan Cusitian. Dalam pertempuran sengit tadi, mereka tidak memiliki sedikitpun keuntungan, tetapi malah ditekan oleh kekuatan Mubatian. Menghadapi ahli Nine Star Ancient Immortal Venerable, mereka jelas bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Mereka harus menggunakan keunggulan mereka sendiri. Ledakan. Berdengung. Peti mati raksasa yang menyala-nyala itu tiba-tiba meledak. Bila-bila angin yang mengerikan keluar dari peti mati itu. Mubatian keluar dari peti mati itu. Kau ingin menjebak kepala istana ini dengan tipu daya remeh seperti itu. Kata Mubatian dengan nada meremehkan. Namun, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.